Taiwan sedang bersiap untuk menahan invasi besar China Pemerintah Taiwan mengaku sedang mempersiapkan diri untuk melawan invasi besar yang akan dilakukan China Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu Dalam sebuah wawancara dengan France 24 pada Kamis 16 Januari 2022 Ia mengatakan ancaman Beijing untuk melakukan invasi sangat serius Pesawat tempur China sendiri diketahui ratusan kali memasuki zona pertahanan udara Taiwan dalam beberapa bulan terakhir China sangat serius dan Taiwan perlu bersiap untuk kemungkinan aksi militer China Apakah itu invasi habis-habisan atau pertempuran kecil dengan militer kami, ujarnya Ia juga kemudian menegaskan bahwa China tidak bisa dipercaya ketika mengklaim Taiwan merupakan wilayahnya Dan akan dipimpin di bawah model satu negara Ia menyebut sistem ini telah menunjukkan kegagalannya di Hong Kong Bahkan, untuk melawan pandangan Beijing ini Wu menyambut pembukaan perwakilannya di Lithuania dengan nama Taiwan dan bukan Taipei Seperti biasanya, ini merupakan langkah pemerintah wilayah Pulau Formosa itu dalam mengubah persepsi mengenai ekstensi Taiwan Sementara itu, isu mengenai invasi China ini pernah diangkat oleh Menteri Pertahanan Taiwan, Xioko Cheng Pada November lalu, menteri yang berasal dari latar belakang militer itu memprediksi sinyal invasi terjadi pada 2025 mendatang Saat ini, PLA mampu melakukan blokade bersama lokal terhadap pelabuhan kritis bandara dan rute penerbangan keluar kami Untuk memutuskan jalur komunikasi udara dan laut kami dan berdampak pada aliran pasokan militer dan sumber daya logistik kami Tapar kementerian itu dikutip dari channel News Asia China hingga saat ini mengklaim Taiwan merupakan wilayah integral dari kedolakannya Presiden China Xi Jinping terus bertekad untuk merebut kembali wilayah kepulauan di Pasifik itu Ini juga diikuti oleh pengembangan militer China yang masif Semua putra dan putri China termasuk rekan senegaranya di kedua sisi selat Taiwan Harus bekerja sama dan bergerak maju dalam solidaritas dengan tegas menghancurkan plot kemerdekaan Taiwan Katanya dalam perayaan 100 tahun berdirinya Partai Komunis China pada Juli lalu Nia Xi Jinping ini dilawan keras oleh Presiden Taiwan, Xi Jinping Xi Jinping menyebut bahwa China akan menanggung konsekuensi yang cukup berat bila terus melakukan hal itu Karena Taiwan akan melawan Kami bersumpah untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk menjaga Taiwan dari ancaman Ujat penyataan Xi Oke dan bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar Oke, siu Silahkan sisipkan pendapat kalian diperlukan untuk menanggung konsekuensi yang cukup berat bila terkini 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 Terima kasih.